Pada suster dan bapak ibu mari kita lanjutkan dengan rekoleksi dan kita awali rekoleksi ini dengan sebuah lagu dari Mada Bakti nomor 367 Bila hasradata menjelang Tuhan, hati runduk rendah memohon berkah Agar jiwa pantas bertemu pandang Bagai domba yang hilang di jenjang maaf Berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan Berhias nubari di awal bakti Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Kasih kami bersyukur untuk rahmat dan kesempatan yang telah engkau berikan kepada kami Terutama kami telah kau perkenankan untuk merenungkan kembali jalan salib Yesus dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgotha Semoga membantu kami untuk menyatukan segala jalan salib hidup kami dalam jalan salib Yesus Kristus Putramu Kami ingin melanjutkan permenungan kami dengan rekoleksi untuk mempersiapkan hati, budi dan seluruh diri kami mengambil bagian dalam misteri sengsara wafak dan kebangkitan Kristus pada pekan suci Dan kami ingin mendalami kembali tema untuk sinode lima keusupan kami Bangkit dan bergerak bersama demi mewujudkan gereja sinodal, persekutuan, partisipasi dan misi Semoga engkau tetap menerangi hati dan pikiran untuk kami dapat mengambil bagian dalam permenungan rekoleksi ini Untuk membantu kami mengerti dan memahami bahwa kami adalah gereja yang perlu berjalan bersama Dan melihat perjalanan bersama itu sebagai jalan salib yang harus kami lalui bersama Yesus Tuhan dan pengantara kami Pada suster dan terkasih, mari kita memulai dengan Mengenangkan kembali ajakan Bapak Uskup dalam surat ngembala untuk Prapaska dan Paska 2023 Kita sukseskan sinode lima yang sudah kita buat di tema sana juga Kita sudah memasuki akhir bulan Maret dan hari ini tanggal 31 Berarti kita sudah di penghujung persiapan prasinode peroki untuk sinode lima Kuskupan dan Pasar Maret Mei ini targetnya ada prasinode peroki yang telah kita mulai dengan pelatihan fasilitator FGD Nanti setelah Paska kita akan mulai dengan FGD di KBG Lalu kemudian bahan itu akan digodok untuk menjadi bahan prasinode peroki Yang akan diterjadi bulan Mei Setelah itu nanti bahan hasil prasinode peroki akan dijadikan bahan prasinode tingkat dekenat Ini rekapnya disini, jadi semua peroki-peroki yang sudah melakukan prasinode akan direkap oleh tim dari Kuskupan Atau tim perumus dari masing-masing peroki dengan koordinasi dengan tim perumus dari Kuskupan Untuk kemudian dijadikan bahan prasinode tingkat dekenat yang untuk dekenat Bali Barat Akan terjadi pada bulan Juli di Bedugul Siapa saja yang hadir di sana untuk prasinode tingkat dekenat akan diutus 10 orang dari setiap peroki Sedangkan untuk prasinode peroki itu para fungsionaris pastoral termasuk pengurus KBG dan pengurus lingkungan Apa yang akan kita bahas? Hasil FGD di KBG Dan orang yang akan menjadi peserta di FGD KBG belum tentu menjadi peserta prasinode Tapi bahannya kita ambil Kenapa kita mulai dengan FGD di KBG? Supaya sinode betul merupakan hasil karya umat Karena tujuan kita merumuskan arah dasar visi dan misi 5 tahun ke depan Hasil sinode 5 yang akan dimulai dari 2024 sampai 2028 Supaya arah karya pastoral kita jelas terarah kemana Dan apa kebutuhan umat Maka diminta input dari umat Maka setiap umat diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal yang perlu Untuk sinode 4 yang tertera dalam 2 bagian besar Pertama evaluasi sinode 4 dalam 5 tahun pastoral Kemudian yang kedua merancang dan menata serta menatap sinode 5 Yang nanti akan kita lihat terjelma dalam Pancasila sinode 5 Supaya kita betul menjadi anggota gereja lokal Kuskupan dan Pasar Dan berjalan bersama gereja lokal Kuskupan dan Pasar Maka sebagai umat di Paroki Santo Petrus Negara Yang juga ada di dalam Kuskupan dan Pasar Kita harus berpartisipasi mendukung sinode ini Itulah gereja persekutuan partisipasi Kita masuk dalam sebuah komunitas, komunio Kita mengambil bagian di dalamnya dengan cara yang dapat kita buat Dan kita semua umat mengambil bagian dalam sinode 5 Dengan cara kita ber-FGD di KBG Apa itu FGD? Mengapa perlu FGD? Saya sudah buat di channel Youtube yang saya sudah sharekan di grup fungsionaris pastoral Dan juga apa bedanya antara fasilitator FGD dan pendalaman iman Juga saya sudah jelaskan di sana Mungkin ada yang juga sudah mengikutinya waktu pelatihan fasilitator kemarin Yang pasti ada perbedaannya Bedanya sangat jauh Sekarang mari kita coba melihat apa sih sinode 5 itu Sehingga kita perlu mengambil bagian di dalamnya Kita akan diantar dengan memaknai lagu ini Terima kasih Bagaimana ku kang bernyanyi Tentang kasih cintamu Dapatkah ku rangkai puisi Tentang pengorbananmu Duri yang pedih menggantikan Mengkotak kemuliaanmu Tuhan Tuhan Karena diriku yang berdosa Nyawa kau serahkan Tuhan Kau melupukkan di hatiku Dengan kasih yang tulus Dosa yang merasukkan Tuhan Dosa yang merasukkan basuh Dengan darammu kudus Tentang berapa kali hidangku Beri alat padamu Tuhan Mengapa setiamu ya Tuhan Tetap terpadamu Tentu tidak mampu memahami Kasih dan setiamu Ya Tuhan Tentu tidak mampu memahami Tentu tidak mampu membalas Kasih dan setiamu Tentu tidak mampu memahami 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 Dosa yang merasukkan basuh Dengan darahmu bunuh Tentang kenapa kali laku Berianlah padamu Tuhan Mengapa setiamu yang kubah Tetap kepadaku Tidak mampu memahami Kasih dan setiamu Yang kurang Bagi ku Yakinan ini Kau benar Berkorban Tidak mampu membalas Kasih dan setiamu Yang kurang Sebagai mana Akan diadaku Ku berserah padamu Sebagai mana Akan diadaku Ku berserah padamu Tidak mampu membalas Tidak mampu membalas Jalan bersama itu bukan jalan biasa Itu jalan salib Kenapa Karena ketika kita diajak untuk berjalan bersama Katakanlah mulai dari KBG Lingkungan Peroki Kita akan bertemu dengan banyak figur Seperti jalan salib Yesus dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota Bertemu dengan pejabat seperti Pilatus yang berlaku tidak adil Juga kita akan berjumpa dengan Simon dari Kirene Kita juga akan berjumpa dengan wanita-wanita yang menangis Yesus Kita juga berjalan bersama para Algojo Yang bengis Dan kita juga ditemani oleh Bunda Maria Jadi berjalan bersama itu tidak mudah Kita akan berjalan bersama dengan banyak pribadi yang punya banyak karakter Nanti saya akan juga mengatakan kepada kita Bahwa ketika Yesus berjalan bersama para Rasul Juga itu bukan sebuah perjalanan yang mudah Karena ternyata ada Judas di dalamnya Perjalanan bersama kita juga akan berjalan dengan ada juga Judas di dalamnya Dan akan ada banyak perasaan dan pikiran yang muncul Dan kita harus terus berjalan bersama sebagai sebuah komunitas umat Walaupun ada banyak hal yang mengganjal dan menyakitkan Nanti di bagian akhir saya akan katakan bahwa Karena ini sebuah perjalanan salib Tidak ada salib tanpa kasih Dan tidak ada kasih tanpa hati Hanya karena kalau orang punya hati kita bicara kasih Maka yang perlu ketika kita mau mengambil bagian dalam gereja sinodal Perjalanan bersama adalah pastikan hati kita Sudah bersih atau tidak Tulus atau tidak Makanya tadi saya ambil lagu yang salah satunya berbunyi Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus Tidak ada umat yang tidak punya hati yang terluka ketika hidup berkbg Hidup berlindungan hidup berperoki Bahkan pastor pun juga terluka Tapi bagaimana kita tetap terus berjalan bersama Nah inilah yang coba kita pelajari dan kita maknai Dalam konteks gereja sinodal itu sebuah perjalanan memanggul salib bersama sampai ke Golgotha Kita akan memulai mendalami tema Sinode 5 Bangkit dan bergerak bersama demi terwujudnya gereja sinodal Persekutuan, partisipasi, dan misi Saya meringkas tema ini dalam Pancasila Sinode 5 Kuskupanen Pasar Sila pertama bangkit dan bergerak bersama Sila kedua gereja sinodal Sila ketiga persekutuan Sila keempat partisipasi Sila kelima misi Maka gampang kita ingat Kalau bicara tentang Sinode 5 ini Pancasilanya Apa itu bangkit dan bergerak? Bangkit dan bergerak bersama Bangkit Bangkit disini berarti bangun dari tidur, duduk, lalu berdiri Bangkit disini tidak sama dengan membangkitkan tenaga listrik Ini dalam konteks manusia Maka kebangkitan dalam konteks tema Sinode 5 berarti kita bangkit dari keterpurukan hidup Seperti karena pandemi COVID-19 Bencana alam, peperangan, penyakit, bahaya intoleransi, politik identitas, kemiskinan, kerusakan, lingkungan hidup, problem dalam hidup berkeluarga Ini banyak juga Kita harus bangkit Dan aneka bentuk persoalan hidup yang memelunggu kita dan dunia Termasuk yang paling aktual adalah Ketika FIFA membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia dengan alasan karena situasi dan kondisi saat ini Apa itu? Banyak orang menafsir Ada yang bilang karena ada Israel di dalamnya Ada yang karena masalah ganjuran Seribu satu macam alasan Ya, percuma kita mencari alasan dan bahkan saling melempar kesalahan Karena akhirnya FIFA sudah membatalkan Nah sekarang bagaimana kita belajar ke depan sebagai bangsa Untuk tidak lagi jatuh dalam hal yang seperti itu Jadi ketika jatuh kita perlu bangkit Yesus itu tiga kali jatuh ke Golgotha Tapi ia bangkit Bangun dan terus berjalan Itulah definisi kebangkitan Maka ketika kita bicara tentang pasca sebagai kebangkitan Yang perlu adalah kita mengubah hidup kita dari yang dulu ke yang baru Jangan nanti setelah pasca sama saja kita seperti itu Apa artinya kebangkitan? Itu bangkit Bergerak bersama itu gini Bergerak bersama Artinya kita melakukan sesuatu dengan sadar Untuk berpindah tempat, haluan atau berjalan Yang tidak berarti sekedar gerak gerik tanpa perubahan Maka perubahan adalah kriteria utama dari pergerakan yang kita lakukan Contoh Ketika di KBG kita mengajak umat yang jarang dan langkah ke gereja Lalu kita coba mengajak mereka untuk terlibat Kita bersama-sama pergi ke rumahnya Mengajak dia untuk terlibat Lalu dia terlibat Maka ada perubahan dari jarang menjadi sudah mulai muncul Tapi juga ada bahaya hangat-hangat ta'i ayam Awal-awal saja begitu lama-lama hilang juga Maka memang perlu jaga konsistensi Maka ketika kita bicara bergerak bersama Artinya jangan pada saat kita butuh kita berjuang bersama-sama Yang paling penting itu ketika sudah menuju perubahan Kita terus berjalan bersama Saya tadi sempat sedikit mendengar pernyataan Erik Thohir Sebagai Ketua Umum PSSI ketika dimintai pendapat dan wawancara yang live tadi Apa pendapat beliau tentang pembatalan pertandingan FIFA U20 Dia bilang kita tidak perlu lagi saling mempersalahkan Sekarang kita berpikir untuk bagaimana ke depannya kita mengubah Yang paling penting kita berjuang Supaya jangan sampai ada sanksi dari FIFA Supaya sepak bola kita itu tidak terisolasi sendiri Biar tetap diperhitungkan oleh FIFA Kemudian wartawan kompas bertanya begini Waktu Bapak terpilih Dan juga ketika Bapak pergi menjumpai Ketua Presiden FIFA untuk masalah ini Ada banyak orang yang bawa karangan bunga di Gelora Bung Karno Apa perasaan Bapak? Dia bilang ya itu memang penghargaan Tapi bagi saya itu bukan karena Erik Thohir Karena saya Tapi karena perjuangan banyak orang untuk sepak bola Indonesia Nah inilah Kalau dia orang ketuli Kita tidak gereja sinodal Berpikir tentang orang banyak Bukan berpikir tentang diri sendiri Maka memang menanggalkan egoisme itu kunci utama dari Gereja sinodal untuk bergerak bersama Jadi perubahan adalah kriteria utama dari pergerakan Makanya perlu pertobatan Di pertemuan yang keempat Pendalaman APP kita bergulat dengan bicara tentang pertobatan Supaya kita bermisi Tidak bisa kita bermisi tanpa kita bertobat Pergerakan itu bukan aksi individu Tetapi pergerakan bersama Dalam kerja tim Kerja bersama Selain kerja tim dan kerja bersama Satu hal lain yang amat penting dari bangkit dan bergerak bersama Yang dimaksudkan dalam tema sinode ini Yakni campur tangan Tuhan di dalamnya Jadi ada roh Tuhan yang menjadi penggerak utama Kita cumalah rekan sekerja Allah Paling penting dan utama Allah yang memberikan pertumbuhan Kalau ada yang Terus mengamati dan melihat Bagaimana kiprahnya Messi menjadi seorang pesiapak bola hebat Dia selalu mengakui bahwa Ketika saya menjadi hebat Itu bukan karena saya Tapi Tuhan yang berkarya di dalam diri saya Memang cocok sih dengan namanya dia itu Messi Artinya Kalau dalam kitab sucikan Mesiah Mesiah itu kan dia yang menyelamatkan Nah bahan yang saya bawa disini Sebenarnya sudah ada di Buku panduan ini Contoh kerja bersama itu Juga dalam buku panduan ini Jadi ceritanya begini Ini buku panduan pertama digodok oleh teman-teman di Puspas Kemudian kita bahas dalam tim Lalu terakhir karena saya bagian tim perumus Diserahkan kepada saya Untuk saya yang fermak dan format Jadi seperti ini Jadi di tangan saya lah yang terakhir Sehingga saya bilang umat di negara Ini biar kamu omong banyak bagaimanapun di pertemuan Ini bahan yang saya yang buat Nanti juga dirumuskan oleh Karena saya tim perumusnya Jadi Hanya mau mengatakan kepada kita bahwa Kita tidak bisa merumuskan Apa yang besar untuk kesukupan ini Ketika kita berjalan sendiri Kita harus berjalan bersama Mulai dari kelompok paling kecil dalam gereja Yaitu KBG Itu bergerak bersama Sekarang gereja sinodal Sila kedua Gereja itu artinya persekutuan umat Allah Sinodal artinya berjalan bersama menuju Bukan saja berjalan bersama saja Tapi ada tujuannya Saya buat tanda seperti ini Maksudnya gereja itu Gereja sinodal itu harus dibingkai oleh Allah Tritunggal Sebagai pusat dan model Jadi segitiga cinta Bapak, Putra dan Roh Kudus Maka gereja juga berjalan dalam Yesus Utusan Yesus dan umat Tidak bisa berjalan sendiri Kita sebagai imam tidak mungkin jadi imam kalau tidak ada umat Tapi kita dan saya dan anda sebagai umat dan imam Tidak mungkin ada kalau tidak ada Yesus Kan gitu Jadi kita selalu berjalan dalam segitiga cinta Bukan cinta segitiga Segitiga cinta Kalau cinta segitiga itu lain lagi Tapi gereja sinodal itu berjalan dalam segitiga cinta Alah Tritunggal, Bapak, Putra dan Roh Kudus Ini dia Gereja sinodal artinya persekutuan umat Allah Yang berjalan bersama menuju Atau untuk menggapai yang dicita-citakan bersama Perjalanan bersama ini berpusat pada pribadi yang harus berpikir Bukan pada pemandangan di sekitar perjalanan Maka Berjalan bersama ini bukan piknik bersama Tidak sama dengan piknik bersama Kalau piknik bersama itu Kita jalan dan di jalan kita lihat ada pemandangan bagus Berhenti dulu foto-foto dulu baru lanjut Tapi ini perjalanan sambil berpikir Ada sesuatu yang dipikirkan Persis seperti perjalanan dua orang murid ke Emmaus Bukan hanya berpikir Berpusat pada pribadi Tapi juga menyadari kehadiran Tuhan dalam perjalanan itu Sehingga perjalanan bersama kita itu berfokus pada bahan yang sedang dibicarakan Bukan pada pemandangan di seputar perjalanan Sehingga perjalanan bersama kita bukanlah jalan-jalan bersama seperti bertamasia Karena gereja itu milik Allah Maka perjalanan bersama kita merupakan perjalanan bersama Allah Kita perlu menyadari kehadiran Allah Karena tanpa kesadaran iman Kita akan terjebak dalam bahaya Perjalanan dua orang murid ke Emmaus Yang tak sadar berjalan Perjalanan mereka sudah sangat jauh Tapi minim hasil Karena mereka tidak sadar bahwa Yesus pun sedang berjalan bersama mereka Kita juga begitu Percaya diri untuk berjalan Percaya diri untuk terlibat Mulai dari KBG lingkungan Tapi tidak pernah misah Tidak akan ada kesadaran baru kalau tidak misah Seperti dua orang murid ke Emmaus Ketika Yesus mengajak mereka makan bersama Dan Yesus berbicara tentang kata-kata yang pernah Yesus ungkapkan Baru mereka sadar oh ini benar Tuhan Bapak Ibu kita boleh percaya diri sebagai orang Katolik Bahkan lahir dari mayoritas Katolik Dari kakek nenek moyang Katolik Tapi kalau tidak pernah misah Itu hanya Katolik palsu Karena tidak akan kita menyadari Tuhan itu berjalan bersama kita Kalau kita tidak hadir dalam misah Karena misah adalah Apa namanya Momen terbesar dimana Tuhan menyadarkan kita bahwa Ia selalu berjalan bersama kita Di dalam diri kita Tapi kita yang bekerja tanpa Tuhan Bahayanya Bahayanya Kita akan cepat jenuh dan lelah Dan bahaya berikutnya Kita akan terjebak dalam bahaya Mencari popularitas Bukan Tuhan lah lagi yang Orang kagum Kita yang dikagumi Itu bahaya terbesar Di dalam diri setiap kita Jadi ketika kita aktif dimana-mana Pergi kemana-mana Diakui dimana-mana Nanti orang sanjung kita Kita yang populer Lupa Tuhannya Untuk saya pribadi inilah Ketakutan terbesar dalam hidup saya Ketika kemana-mana Berbicara Atau ketika berkotbah Dan orang bilang kotbahnya bagus Hebat romo Itu ketakutan terbesar Kenapa? Nanti orang lupa Tuhan yang mengutus Orang hanya ingat romonya Bapak ibu juga mungkin pernah melihat Bagaimana romo-romo itu Kurang laku dengan para pendeta Umat itu lebih doyan Ikut misa atau ke gereja Yang kalau kotbah pendetanya bagus Masalahnya Kamu cari pendeta Atau cari Tuhan Kalau kita cari Tuhan Tidak peduli dengan kotbahnya Karena yang paling penting Kan kita terima komunikan Tapi seringkali Untung kita di negara ini Pilihannya tidak banyak Kalau di kota besar Gereja berdekatan Misak itu banyak Orang akan pilih Tunggu romo ini baru dia misak Tunggu di peruk ini baru dia misak Jadi akhirnya Orang bukan cari Tuhan Orang cari siapa yang paling populer Makanya trennya Kalau romonya populer dan tenar Pasti diminta terus Untuk memberikan ceramah Untuk memberikan rekoleksi Kasian nanti kalau yang tidak bisa Berbicara bagus Masalahnya kita cari siapa Cari romonya Cari pendetanya Atau cari Tuhannya Jadi itu bahaya Kalau kita tidak melibatkan Tuhan Maka memang Prinsipnya Santu Paulus bilang Ketika dia sukses Dia mengakui Bukan aku Tapi Tuhan yang berbicara Di dalam diriku Tapi tidak akan pernah kita Menyadari Tuhan berbicara Dan bekerja di dalam diri kita Kalau tidak pernah misak Karena kita menyadari Tuhan masuk di dalam diri kita Untuk bekerja Saat kita terima tubuh Dan darah Kristus Waktu misak Mungkin Bapak Ibu Ada yang masih ingat Ketika saya mengatakan Ketika dalam satu pekan itu Aktifitasnya sangat tinggi Rasanya tidak capek Kenapa? Percaya kalau itu adalah Pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan Dan tidak dilakukan sendiri Tanpa kekuatan Tuhan Apalagi kalau saya Prinsipnya Aku tidak seorang diri Sebab Bapak menyertai aku Jadi Dalam kondisi seperti itu Terus bangun kesadaran Iman di dalam diri Bahwa Kita tidak pernah bekerja sendiri Demikian juga gereja sinodal Bukan gereja sendiri yang berjalan Tapi Kepala gereja Yaitu Yesus itu yang berjalan Yesus itu memanggul salib Maka gereja sinodal Gereja memanggul salib Nanti kita akan lihat itu Sekarang kita lihat Pancasila Sila ketiga Persekutuan Jadi ada bingkai trinitaris Persekutuan segitiga cinta Bukan cinta segitiga Bapak putra dan roh kudus Yang kemudian Termeterai di dalam diri kita Waktu kita dibaptis Ketut Nurpayase Aku membaptis engkau Dalam nama bapak putra dan roh kudus Saat itulah Tiga pribadi alah Termeterai Masuk di dalam diri kita Dan itu Tidak akan pernah Dihapuskan dan hilang Kalaupun kita pindah agama Tidak akan dibaptis ulang Ketika kita kembali Karena meterai itu Tidak akan pernah hilang Dia kekal Dan Itulah yang menjadi Pertanggung jawaban terakhir Ketika kita mati Prodiakon mungkin masih ingat Atau bapak ibu mungkin masih ingat Kalau kita menguburkan orang Apa yang dilakukan terakhir Sebelum peti ditutup Kembalilah anakku Dalam nama bapak dan putra Dan roh kudus Perciki dengan air Dengan tanda salib Itulah kekuatan Bapak ibu Makanya kalau sudah katolik Ngapain kamu jual katolik Demi cinta Hanya karena mau menikah Anda jual katolik Untung kalau Anda tidak mati Bukan lalu berarti Bapak mati sebagai agama lain Tidak masuk surga Itu sudah perkara lain lagi Tapi Kalau kita betul mengenal Yesus Yesus ini kan Dia yang turun dari surga Satu-satunya nabi Yang berani bicara tentang Aku bukan dari dunia Tapi aku dari bapak Itu Yesus Aku bukan dari dunia Aku datang dari bapak Aku datang ke dunia Aku mau mempersiapkan Jalan untuk kamu Supaya ketika hidupmu Di dunia ini berakhir Aku akan bawa kamu Kembali kepada bapak Inilah Yesus Karena aku adalah Jalan kebenaran Dan hidup menuju bapak Nah sekarang kita mati Mau masuk surga itu Tidak Nanti saya akan Singgung lagi Pertanyaannya Pak Jimi Yudas itu masuk surga itu Tidak Karena nanti di bagian Malam perjamuan terakhir Di situ saya akan bicara Tentang gereja sinodal itu Gereja berjalan bersama Tapi ada Yudas di dalamnya Habis itu Bingkai komunio Dari ala teritunggal Komunio Makanya kita itu Dipersatukan dalam Komuni Kudus Ketika kita misah Kita terima Komuni Itu adalah Bentuk kesatuan kita Dengan Bapak Putra dan Roh Kudus Karena kita terima Tubuh Kristus Kenapa disebut Komuni Karena itu Mempersatukan Kita sebagai Umat Kalau betul orang Katolik harus ikut Misah Kalau tidak ikut Misah berdia Katolik bohong Kenapa Komuni Karena itu adalah Satu tubuh Kristus Yang dipecah-pecahkan Kalau dalam bahasa Liturginya Ada istilah Fraxio Panis Itu Yesus punya tubuh Dipecah-pecahkan Untuk dibagikan Itu waktu kita Sebut anak domba ala itu Kenapa Kemudian Waktu kita Memecahkan hosti Kita menyebut Anak domba ala Yang menghapus Dosa dunia Kasianilah kami Anak domba ala Yang menghapus Dosa dunia Kasianilah kami Anak domba ala Yang menghapus Dosa dunia Berilah kami Supaya Pemecahan itu Tidak memisahkan kita Selain memberikan Pengampunan dosa Tapi terus Mempersatukan kita Makanya lucu Bapak Ibu Misalnya begini Kita misah di negara Yang pecah-pecahkan Hosti ini kan Romo Eman Misalnya Dan itu adalah Simbol Persatuan gereja Maka Kenapa orang diajak Kalau hari minggu Kembali ke peruki Misah di peruki Terima komunio Untuk menjaga Persekutuan Peruki Komunio ini Karena kita hidup Dari satu tubuh Yang di pecah-pecahkan Masalahnya Ada umat yang gengsi Kalau sudah tidak suka Dengan Romo Dia cari peruki lain Nanti lama-lama Kembali lagi Ketika kembali Dia tidak mau terima Dari Romonya Dari perodiakun saja Kan sama saja Orang siapa yang pecah-pecahkan Kan Romo juga Tapi inilah Cara berpikir yang keliru Menjadi katolik itu Jangan berpikir begitu Kita itu gereja sinodal Gereja berjalan bersama Yang hidup Dari satu tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan Waktu misah Tapi memang Agak susah Kalau jarang ikut misah Kalau jarang ikut misah Itu kesadaran imannya Agak kurang Ya persis seperti Dua orang murid Keemaus kan Mereka baru menyadari Betul Kalau Yesus berjalan bersama mereka Karena misah Itulah arti misah Saat dimana Kita menyadari Kehadiran Tuhan Sengaja Saya selalu buat Misah sore Supaya Bapak Ibu Bisa merenungkan Setelah beraktifitas Satu hari ini Anda pasti fokus Dengan pekerjaan Maka dengan datang misah Coba memaknai Pekerjaan tadi Dengan kesadaran Bahwa tadi Saya tidak berjalan sendiri Tuhan selalu berjalan Bersama saya Apalagi setelah Kita sudah letih Dan lesu Kita perlu terima Itu tubuh Kristus Karena Yesus bilang apa Datanglah kepadaku Kalian yang letih Lesu Memikul beban berat Aku akan memberikan Rasa lega Kepadamu Dan bebanmu pun ringan Tinggal kita percaya Atau tidak Untuk orang yang sudah Sering ikut misah harian Mereka merasakan Kelegaan yang terjadi Ketika sudah capek Bekerja Mereka ikut misah Bahkan ada yang mengakui Ketika saya pergi cuti Atau pergi jauh Dan tidak ada misah Ada yang ced Rumuh kami Rasa hidup ini Hampa Tidak ada misah harian Untuk yang Betul percaya Tapi untuk Orang tertentu Malah senang lagi Kalau rumuhnya Pergi lama-lama kan Lagi-lagi Kembali ke Anda itu jadi katolik Karena kesadaran iman Atau karena gengsi Dari bingkai komunio Lalu ada Bingkai komunitas Nah komunitas itu adalah Paguyupan-paguyupan Persekutuan kecil yang kita buat Ada komunitas YMY Ada komunitas OSF Dan kita apa? Ada komunitas basis gereja Jadi KBG itu komunitas terkecil Dari gereja Karena kita sudah terima Komuni Dari Allah Tritunggal Maka Logikanya Tidak bisa KBG hidup Tanpa komunio Tanpa persatuan Dengan Allah Tritunggal Sehingga Saya lihat Agak unik nih Unik Tapi mirip-mirip Ke aneh Ketika ada umat Yang di KBG Dia aktif Atau ikut Dan di lingkungan Tapi di peruki Tidak Loh Anda itu ranteng Dari mana? Jadi Komunitas ini Hidup dari komunio KBG dan lingkungan Hidup dari peruki Maka sering saya pesan Kepada para ketua lingkungan Atau KBG Kalau ada umat yang Alergi di peruki Jangan dulu diterima Di KBG dan lingkungan Biar dia tahu dulu Perukinya Gitu Ada yang Nyelondong-nyelondong Dia di sana Tapi di peruki Dia error Bapak Ibu Geraja Katolik Itu hirarki Ini dia Anda boleh aktif Di bawah Tapi kalau Anda Tidak keperuki Percuma Atau Segala keperluan Sakramen Akan keperuki Karena seluruh Keterlibatan kita Ujungnya ketika kita Mau terima sakramen Misalnya Contoh konkret Yang ini Anda tidak Tidak cocok Dengan Romo Dan DPP Ini kan kita Contoh konkret Untuk mengerti Persekutuan Tapi Karena Anda Merasa tidak cocok Anda tidak mau Terlibat di peruki Tapi Anda Terlibat di KBG dan lingkungan Tapi ketika Satu saat Anda Butuh sakramen Kan Anda keperuki juga kan Saya selalu pesan Kepada pengurus lingkungan Awas kamu terjebak Dalam bahaya Ketika kamu sudah Terima mereka Di level KBG dan lingkungan Giliran dia butuh Di peruki Tidak dilayani Kamu yang kena Karena dia akan Berdalih Saya akan sudah Terlibat di KBG Ngapain saya tidak dilayani Padahal Dia belum datang Mengaku dosa Misalnya ke Pastor peruki kan Ini Gereja katolik Itu gereja Yang berdiri Di atas bingkai Seperti ini Tidak bisa Berdiri sendiri Inilah yang membuat Gereja katolik kuat Tidak ngambang pecah Itu Makanya kalau Ada orang katolik Yang bergaya Mau pecah-pecahkan Ya Lebih baik Anda tahu diri Bukan tempat Anda Di gereja katolik Karena kita mencintai Komunio Persekutuan bersama Jadi Ini tiga bingkai Yang perlu Untuk menjaga Persekutuan Inilah Persekutuan Segitiga cinta Bukan cinta Segitiga Bapak putra Dan roh kudus Bapak putra Dan roh kudus Dan komunio Komunio Ke komunitas Sampai di komunitas KBG Kempat Sila keempat Partisipasi Dasar kita Berpartisipasi Rahmat Baptisan itu tadi Kita dibaptis Dalam nama Bapak putra Dan roh kudus Maka otomatis Kita mengambil Bagian dalam Karya misi Allah Maka Setiap orang yang sudah Dibaptis Dibaptis Kemudian diangkat Menjadi imam Nabi dan raja Dan semua orang yang sudah Dibaptis Juga terlibat Dalam fungsi Trinitaris Atau tiga misi Yesus Yaitu Sebagai imam Nabi dan raja Ini di pendalaman APP yang ketiga Saya ingat ini Karena waktu saya ikut Di lingkungan Santu Yohanes Ibu Nurpe Yang berbicara Tentang Bagaimana Dia menjalankan fungsi Sebagai Seorang imam Nabi dan raja Di keluarga Dia mengakui Saya tidak bisa melihat Tapi Saya tetap Mengajak Anak-anak saya Di rumah Dengan menjalankan Fungsi saya Sebagai imam Nabi dan raja Sebagai imam Saya ajak mereka berdoa Sebagai raja Saya mengatur Hidup mereka Harus begini dan begitu Sebagai nabi Bicara sedikit Tentang hal-hal Rohani Bicara tentang kitab suci Dan untuk menjadi Imam nabi dan raja Bapak ibu Tidak perlu terlalu Merasa Harus jadi imam dulu Tidak Karena fungsi Menguduskan itu Semua kita bisa Mengajak orang Berdoakan itu Fungsi menguduskan Itu Jadi karena Rahmat Sakramen Baptis Dimana kita Dipersatukan dalam Bapak Putra dan Roh Kudus Dasar kedua Kenapa kita perlu Berpartisipasi Karena kita semua Diciptakan dengan Talenta Masing-masing Tidak ada manusia Yang tidak diciptakan Tanpa talenta Tuhan menciptakan kita Dengan kekuatan Talenta Untuk kita bisa Bertahan hidup Yang ada Kita sering tidak Menggunakan Talenta itu Banyak juga Umat kita yang Punya Bukan si Talenta Tapi Talenta ini Bakat Bakat itu Talenta Hobi itu Bukan bakat Tapi Seringkali Hobi juga bisa Dipakai untuk Pelayanan Saya sering melihat Umat kita itu Begini Kalau dia Keroke Suaranya bagus Dia nyanyi bagus Giliran diajak Untuk kor di lingkungan Dia bilang Saya tidak bisa nyanyi Lucu gak? Padahal waktu Keroke Dia nyanyi bagus Kalau diajak Nyanyi di lingkungan Dia bilang Saya tidak bisa nyanyi Yang jenis seperti ini Biarkan Tuhan Yang ator Tapi Seandainya kita Pakai talenta Dan Hobi itu Untuk Memuliakan Tuhan Dan melayani Sesama Lebih bagus Dan gereja sinodal itu Pakai semua talenta itu Untuk membangun gereja Untuk menyelamatkan sama Untuk memuliakan Tuhan Dasar yang ketiga Kenapa kita perlu Berpartisipasi Karena kita perlu Saling melengkapi Dan melayani dalam Kasih Omnia In caritate Ini dasar pelayanan kita Layani dalam Kasih Mungkin ada yang masih ingat Ketika saya bilang Sebuah pekerjaan Sebuah pekerjaan dan tanggung jawab Itu menjadi terasa berat Ketika kita tidak melakukan Dengan tulus Ketika kita melakukan Dengan cembrut Dengan terpaksa Dengan prinsip Ah mau tidak mau Itu yang membuat Pekerjaan Itu terasa berat Walaupun sebenarnya ringan Tapi kalau kita terima Dengan tulus Dengan hati yang lapang Seberat apapun pekerjaan Akan terasa ringan Jadi enjoy menerima Setiap pekerjaan itu Dengan tulus Bapak Ibu Kalau melakukan Sesuatu dengan tulus Pasti cepat dan maksimal Contoh Saya akan siap Ulang saja bahan ini Untuk sore ini Dengan Sati-sati Karena saya enjoy-enjoy saja Menyiapkan Sambil main-main di laptop Lakukan dengan enjoy Cepat dia Kan selama beberapa hari ini Kau sibuk dengan ini FPD Sibuk dengan pengakuan Jadi kalau segala sesuatu Kita lakukan dengan enjoy Dengan tulus Dengan penuh cinta Itu pasti mudah Dan gampang Tapi lagi-lagi Jangan melakukan sendiri Lakukan itu dengan prinsip Kita itu cuma alat di tangan Tuhan Bapak Ibu pasti punya banyak pekerjaan Ada yang bertumpuk-tumpuk Dan Anda mungkin Apa namanya Jenuh melihat pekerjaan itu Dan Berat sekali rasanya Itu karena apa? Karena di tempat kerja Tidak ada spirit dan roh Yang diperlukan cuma profesionalitas Anda bekerja dengan profesional Tapi seprofesional apapun orang Dia akan tetap keliru juga Maka kita memang butuh Bantuan Tuhan dalam bekerja Ini sehebat apapun orang Akan keliru juga Tapi kalau kita minta bantuan Tuhan Lewat roh kudus Setidak-tidaknya Kekeliruan itu dimenimalisir Makanya perlu hadirkan Tuhan Dan lakukan apapun dengan kasih Ini kalau melakukan apapun dengan kasih Itu kasih itu kan adalah Allah Allah adalah kasih Artinya Lakukan apapun dengan kesadaran Itu adalah cara Tuhan memakai kita Atau Kita melakukan itu Karena untuk melakukan gendak Tuhan Seperti Bunda Maria Berat untuk mengandung Yesus Karena tidak punya suami Tapi setelah dia menerima itu dengan tulus Bisa Yesus Berat untuk Yesus menerima Memanggul salib ke Golgotha Buktinya waktu di Getsemani Dia meminta kepada Bapak Apa? Bapak Kalau saja Bapak mau Biarlah piala ini berlalu dariku Tapi bukan menurut kendaku Tapi kendakmu yang terjadi Yesus sebenarnya tidak mau itu Karena berat memanggul salib itu Jadi biarkan piala ini berlalu daripadaku Tapi bukan menurut kendaku Tapi kendakmu yang terjadi Kendak Bapak dia harus panggul Dan dia tetap menerima itu dengan cinta Hasilnya bisa sampai ke Golgotha Kalau Yesus memanggul dengan berat hati dan cembrut Pasti dia tidak sampai ke Golgotha Jadi terimalah setiap pekerjaan Dan bentuk pelayanan Dengan prinsip Omnia in caritate Lakukan apapun dengan kasih Ini Mototabisan Uskup Ruteng Monsignor Sipri Ini partisipasi secara lebih lengkap Partisipasi berarti turut terlibat Mengambil bagian dalam Seluruh umat Allah di KBG Lingkungan Stasi Poroki Dalam keragaman dipanggil untuk berdoa Mendengarkan, menganalisis, berdialog Menimbang-nimbang dan memberi usulan Dalam membuat keputusan pastoral Yang sesuai dengan kendak Allah Kita harus memastikan peran Serta mereka yang terpinggirkan Dan dikucilkan Ini kata kunci Dengan kendak Allah Maka nanti waktu ber-FGD Bapak Ibu Ada kecenderungan Kita paksa kendak Kalau tidak tahu di tempat kamu kemarin Kalau di tempat lain Selalu kami sampaikan Bahwa fasilitator itu punya tugas Merem peserta yang bicara terlalu ngelantur Atau terkeluar dari rel Di Kulibul kemarin Ada yang tanya Romo bagaimana caranya supaya fokus Dan pembicaraannya tidak merembes Saya bilang Nantikah di Youtube saya sudah sharekan itu Cara menjadi seorang fasilitator Agar tetap fokus Nanti dengar di sana Nanti tidak maju-maju bahannya Jadi Kendak Allah paling penting Jangan memaksakan kendak Juga nanti waktu ber-FGD Jangan berpikir Ini kesempatan saya kebas semua orang Yang selama ini buat saya tidak puas Sorry Itu FGD itu diskusi terarah Ada panduan pertanyaannya Maka fasilitator Harus memperhatikan bahwa FGD bukanlah kesempatan untuk bercurhat Dan mengungkapkan unik-unik Bukan Karena akan ada pertanyaan Saya takut nanti ada orang tertentu Yang berpikir Tunggu FGD Baru saya kebas Sorry Bukan itu FGD Fokus group discussion Kelompok diskusi terarah Yang arahnya kepada sinode lima Gitu Jadi para fasilitator ingat itu Kalau ada peserta yang Mulai merembes ke sana kemari Hanya untuk mengungkapkan Dan dia punya ketidakpuasan Bilang saja cari tempat Concelling Jangan FGD Karena FGD itu Ada arahnya Juga sebenarnya Menjadi fasilitator itu Bukan hanya asal pungut Ini juga penting Saya lihat kita asal pungut saja Itu pengurus-pengurus GbG dan lingkungan Jadi bukan asal pungut Mampu gak dia Untuk menjadi fasilitator Dengan kehendak Allah Jadi kenapa Kemudian saya minta Saya minta di pebayu Minta ulang Untuk nama fasilitator Fermak ulang Jangan dia berpikir Karena sudah ikut pelatihan Dia pasti dibakai Sorry Kita yang tahu baik itu Fasilitator itu apa Karena nanti Takutnya tidak fokus Pada apa yang menjadi tujuan Dan untuk menjadi Fasilitator FGD itu Begini Tidak harus dari umat Di KBG Anda Bisa dipakai Fasilitator dari KBG Atau lingkungan lain Untuk membantu FGD di KBG kita Kalau merasa Kita tidak punya Fasilitator yang mumpuni Dasar dan alasan Partisipasi umat Yakni Tiap pribadi Diciptakan unik Disertai karunia Dan karisma talenta Tadi sudah dijelaskan Tuhan menghendaki Agar kita tidak Menguburkan talenta Itu di Injil Mateus Yang sudah kita renungkan Waktu pertemuan Pendalaman APP Yang ketiga Berpartisipasi Dengan menggunakan talenta Dalam era Milenial Ajakan santu paulus Pada bahasaan kedua Rabu-Abu Agar sebagai rekan kerja Allah Jangan sia-siakan Kasih karunia Yang diberikan Tuhan Kepada kita Waktu Rabu-Abu Bukan sekut Bahkan ini Makanya saya kasih Masuk disini Di buku ini Dan dalam surat gembala Bapak Uskup Ada kata-kata ini Tiap pribadi Memiliki karunia Dan karisma Tiap pribadi Bahkan Kalau kita mau ambil contoh Andrenya Pak Bayu Itu punya Karunia Dan karisma Jangan berpikir Atau misalnya Pak Jimmy Punya anak Yang bilang autis Jangan berpikir Tidak punya karunia Ingat kata Tuhan Justru karunia Allah Itu selalu bekerja Dalam diri mereka Yang kelihatan sakit Dan menderita Cuman cara pandang Kita yang berbeda Selalu ada rahmat Di balik Keterbatasan yang kita miliki Itu perlu kita percaya Kami di kampung Juga ada beberapa keluarga Yang hampir di keluarga itu Selalu ada yang cacat Tapi ternyata Dia sumber rejeki Ketika dia Dibawa dari rumah Ketempat lain Hilang rejeki di rumah itu Yang percaya itu Tidak percaya Faktanya begitu Kenapa? Lagi-lagi Setiap orang itu Punya karisma Saya kemarin sempat Bincang-bincang Dengan orang-orang Yang Odi Palasari Kayaknya Waktu pelatihan FGD Kenapa sekarang ini Orang irit sekali Buat anak Karena Orang percaya Bahwa anak Dihidupkan oleh Materi dan uang Susah cari uang Untuk menghidupkan anak Lalu saya bilang Benar sih Karena konteks kita Begitu Tapi Coba sesekali Kita percaya Bahwa setiap anak Yang dilahirkan itu Ada anugerahnya Tersendiri Dan Untuk membuat Anak itu kan Hak Tuhan Dan ketika Tuhan Menghadirkan seorang anak Tuhan tahu caranya Menghidupkan dia Kita yang terlalu Cemas Untuk orang itu Jadi Itu tadi Kita sering Memaksa kendak kita Kita lupa kendak Tuhan Misi Sinode ini memiliki Dimensi misioner Yang mendalam Agar gereja Mampu memberikan Kesaksian yang lebih baik Tentang kabar gembira Injil Sebagai ragi Yang siap Memujukkan datangnya Kerajaan Allah Apa dan bagaimana Aku atau kita Ikut sukseskan Misi Sinode 5 Kesukupan dan Pasar Ini jawabannya Mari bersekutu Untuk berpartisipasi Dalam misi Misi itu Misi Allah Misi Allah itu Dititipkan lewat gereja Dan Di dalam gereja Misi Allah itu Dititipkan kepada Anggota gereja Dan Gereja itu Dimulai dari KBG Itulah persekutuan Terkecil gereja KBG Dan bahkan Keluarga pun Dianggap sebagai Persekutuan terkecil Gereja Makanya ada istilah Ecclesia domestica Gereja rumah tangga Saya selalu mengatakan Ketika kita rapat Di mana-mana Saya bilang Membina keluarga itu Penting Karena ketika Keluarga bagus KBG pasti bagus Lingkungan pasti bagus Paroki pasti bagus Tapi kalau keluarga Ancur KBG pasti ancur Lingkungan pasti ancur Paroki juga ancur Maka Memperhatikan hidup Keluarga itu Penting Memperhatikan iman Keluarga itu penting Makanya keluarga-keluarga itu Dititipkan kepada Keluarga Kudus Nasaret Supaya dari sanalah Gereja itu Dibentuk Dididik Nah pertanyaannya Bapak Ibu Sejauh mana kita Fokus memperhatikan Iman anak Di dalam keluarga Kita kali lalu Bicara tentang Iman yang tangguh Tapi tidak akan pernah Kuskupan ini Punya gereja yang Beriman tangguh Kalau tidak punya Paroki yang beriman tangguh Dan Paroki tidak punya Paroki yang beriman tangguh Kalau lingkungan Tidak punya iman yang tangguh Lingkungan tidak punya Iman yang tangguh Kalau KBG tidak punya iman yang tangguh KBG tidak punya iman yang tangguh Kalau keluarga Tidak punya iman yang tangguh Keluarga tidak punya iman yang tangguh Kalau Anggota keluarga Tidak punya iman yang tangguh Pertanyaannya Siapa yang urus Iman mereka Jangan lupa Bapak Ibu Waktu menikah Janjinya apa Untuk mendidik Anak Secara katolik Itu janji pertama Mendidik anak Secara katolik Ayo Siapa yang Perhatikan janji itu Ketika sudah punya anak Itu Yang ada Gara-gara gengsi orang tua Anak tidak ke gereja Anak tidak musdinar Itu orang tua paling parah di dunia Menurut kacamata kita Menurut yang bersangkutan Itu adalah Prestasi dan kehebatan Jadi Membina iman anak Di dalam keluarga Penting untuk membangun Gereja Karena itu adalah Cara kita mengambil bagian Dalam misi Allah Menyelamatkan dunia Dalam tangan Allah Nah Berjalan bersama itu Seperti perjalanan Menuju ke Yerusalem Minggu Palma Harus ada gambar disini Tadi saya lupa kasih masuk Gambar Kita akan mulai masuk Pekan suci ya Untuk memahami Gereja Sinodal Gambar Yesus dieluk-elukan Masuk ke kota Yerusalem Yang akan kita rayakan Hari Minggu Apa yang terjadi Dalam perjalanan Menuju ke Yerusalem Dari Bethania Yesus berjalan Menuju ke Yerusalem Dan dia dieluk-elukan Sebagai raja Hosana putra Daud Inilah raja Inilah anak Daud Hampar Di jalan-jalan Dihamparin dengan Daun-daun palma Orang betul-betul Bersorak-sorai Yang akan kita rayakan Pada Minggu Palma Tapi orang yang Ikut mengelukan Yesus sebagai raja Pada saat penyalipan Mereka juga yang teriakan Salipkan dia Dan Berjalan bersama Menuju Yerusalem Dalam gereja Memang Seperti itu Orang yang hari ini Elukan kita Besok-besok Dia yang akan teriak Salipkan dia Yang hari ini Angkat anda Jadi ketua lingkungan Besok dia yang akan Salipkan anda Yang dulu Agung-agungkan Biasanya kita romo Kalau baru masuk Baruki diagung-agungkan Dipuji-puji Tapi kalau sudah Makin lama Orang itu nanti Salipkan dia Salipkan dia Itulah gereja sinodal Kita berjalan bersama Menuju Yerusalem Dan akan ada Kondisi seperti ini Setelah kita Disanjung-sanjung Kita diobok-obok Itu kan Eh kamu saja Jadi ketua lingkungan Kamu bisa Kamu hebat Waktu pemilihan Waktu pemilihan Nanti setelah pemilihan Ini orang yang akan Obok-obok anda Tapi Lagi-lagi Kalau itu yang terjadi Itu baru benar Namanya murid Yesus Setelah Di Di eluk-elukan Di obok-obok Yesus sendiri kan begitu Dia masuk kota Yerusalem Di eluk-elukan Sebagai raja Eh padahal Beberapa hari kemudian Diteriakin Setan kau Monyet kau Salipkan dia Suruh pindah dia Orang yang Sebelumnya Agung-agungkan Hidup itu memang Seperti begitu Di dalam gereja Sama juga dengan Ketika kita Pilkada Uh waktu menang Oh eh sorak-sorak Sorak-sorak Giliran sudah mulai Tidak dapat sembako Mulai casimaki Sudah Begitu Nah itulah hidup bersama Jadi Berjalan bersama itu Gereja Sinodal itu Berjalan Menuju Yerusalem Yang dialami Seperti Yesus Setelah diangkat Dibanting Kita masuk ke Kamis Putih Persekutuan cinta Para Rasul Ini kan gereja Sinodal ini Berjalan bersama Perjamuan bersama Di negara ini dia Lihat baik-baik Muka-muka mereka ini Ini Disini Kebersamaan disini Malam perjamuan terakhir Ada Judasnya Nah disini ada Judas Yang ikut foto disini Ada Judas Adalah Kalau Yesus punya Ada apalagi di negara Banyak disini Itulah perjalanan bersama Gereja itu Begitu Jadi Ini kan malam perjamuan Terakhir ini Saya kasih Nama Kasih persaudaraan Dari kasih persaudaraan Keciuman Pengkhianatan Judas Ini kan malam perjamuan terakhir Ini perjamuan kasih ini Yesus menunjukkan Kasih yang begitu besar Kepada murid-muridnya Tapi sudah dikasih Masih jadi kianatin Coba Sama dengan Sudah dikasih hati Minta jantung Nanti kita akan Detil melihat Seperti apa sih Pengkhianatan Judas itu Saya sengaja Masuk Lebih dalam Untuk melihat ini Karena saya tertarik Dengan pertanyaan Pak Jimmy Waktu pendalaman APP terakhir Di KBG mereka Romo Judas itu Masuk surga enggak Itu Nanti baru saya jawab Lagi lihat Baik foto disini Mungkin saya kasih besar Sedikit ya Supaya lihat Ada enggak muka Judas disini Tapi nanti aja Kita lihat Judas itu apa Belajar dari Judas Untuk cek hati Judas itu Bendahara Para rasul Sok perhatian Orang miskin Ketika Yesus Kakinya diseka oleh Minyak narvasu Yang mahal Oleh Maria Magdalena Judas bilang apa Ngapain Kakimu Diseka oleh Minyak yang mahal Seperti ini Mendingan kita jual Kasih orang miskin Judas bilang begitu Ini kalau istilah Orang negara ini Pencuri suci Model kayak gini Pencuri suci Sok suci Tapi pencuri Mungkin juga Kadang-kadang Di gereja Banyak orang yang Terlibat-terlibat Mungkin juga Dia bisa dapat Sedikit-sedikit Di situ Rema-rema Kita ke gereja itu Bukan untuk Cari mata pencarian Kan gitu Mungkin istilahnya Bapak Yoslaka Wolo itu Apa Ke gereja ngebakti Ke pekan Ngalibakti Kita ke gereja itu Berbakti Tapi kita ke pasar Dan bekerja itu Cari uang Juga Oleh bosnya Wayan Aji Gusti itu Selalu ingatkan Kepada Wayan Mereka Kalau ada kerja di gereja Kita cari rahmat Di luar Baru kita cari untung Itu prinsip yang bagus Jangan kerja di gereja Itu cari untung Tapi di negara Tidak ada yang kayak gitu Jadi Judas itu Sok perhatian orang miskin Lalu kemudian Dia jual Tuhan Lolos dari sini Dia setelah dia makan Roti disini Kan Yesus bilang begini Disini Orang yang akan Mencelupkan Roti yang pertama Dia itulah yang akan Menjual aku Sudah ikut Misa ini ceritanya Dia yang akan menjual aku Dan setelah ini Memang Dia pergi Kongkalingkong Dengan orang Yahudi Untuk Apa namanya Deal Bayar berapa Saya kasih tau Yesus ada dimana Sekarang Kan gitu Dan memang Yesus itu sukses Ditangkap Di Taman Getsemani Karena Judas Yang kasih tau Orang dalam Orang dalam Yang kasih tau Jam segitu Yesus ada disitu Pergi tangkap Sudah Dan dia sudah dibayar Berapa keping itu 30 keping pera Sebenarnya Yesus tidak bisa ditangkap Tapi karena Dia yang kasih tau Orang dalam Bapak Ibu Persoalan peruki Tidak ada yang tau Di luar Kecuali orang dalam Yang pergi kasih tau Kan gitu Ada Judasnya Persoalan di lingkungan Di KBG juga begitu Tidak ada orang luar tau Tapi kan ada Judasnya Makanya saya takut sekali Tadi ini nih Kelompok disini nih Jadi fasilitator nih Jangan sampai Itu Ini kan tugasnya Para Kaling Cek lagi Kamu punya fasilitator Ada Judas Tidak di dalam Judas Ada kertakan Dan perpecahan hati Segitiga Ini baru namanya Cinta segitiga Sebagian dia mencintai Tuhan Sebagian dia mencintai Iblis Dan uang Itu namanya Cinta segitiga Mungkin juga sama dengan kita Di rumah ada kekasih Di tempat lain ada kekasih Dan cinta segitiga Tapi kalau segitiga cinta Tadi seperti Allah Tritunggalna Dia sebagian hatinya Untuk Yesus Sebagian untuk Iblis Sebagian untuk uang Hasilnya Iblis dan uang menang Tuhan kalah Karena apa? Kalah voting nih Tuhan ini Di hati Nanti baru kita akan check up hati kita Kita lanjut saja dulu dari Malam perjamuan terakhir Kamis Putih Ke Jumat Agung Gereja Sinodal itu jalan salib Kita memanggul banyak kenyataan Dan tantangan Ada banyak pergulatan perasaan Dalam jalan salib Rasa kita itu dikocok-kocok Mau libatkan dia Tapi begini Begitu Banyaklah Dan waktu di tema terakhir Pendalaman APP Kan temanya Bermisi ke tengah dunia Yang banyak tantangan Dan memanggul salib itu Memanggul banyak tantangan Waktu di KBG Santo Martinus Saya mengatakan bahwa Seorang utusan Harus punya tiga kriteria Pertama Mencintai tantangan Kedua Membenci sona nyaman Ketiga Mencintai dunia lain Di luar dirinya dan kepentingannya Kalau tidak punya itu Tidak bisa jadi utusan Jadi Nomor satu Harus mencintai tantangan Nomor dua Membenci sona nyaman Nomor tiga Mencintai dunia lain Lebih dari diri dan kepentingan sendiri Itu utusan Harus mencintai tantangan Kita kasih contoh Waktu itu Pak Kalingnya Santa Tresia Waktu dia jadi umat biasa Dia banyak omongnya Gitu katanya Begitu dia jadi Kaling Dia tidak banyak omong Tapi banyak buat Disiplin lagi Itu namanya Mengubah posisi dari umat biasa Ke menjadi utusan Dan kita itu Jangan terus menjadi umat Coba jadi utusan Karena utusan itu Pasti ditantang Tapi tidak ada tantangan Yang tidak punya rahmat Selalu ada rahmat Di balik tantangan Kalau kita menghadapi Dan menjalannya Mungkin salah satu contoh Sederhana begini Ketika Kaling Santa Tresia Mau buat Tanam sayur Di taman Seputar rumahnya Istrinya bilang Pak Jangan lagi tanam sayur Untuk cari uang Sekarang tugasnya cari rahmat Gara-gara sayur itu Nanti kamu tidak pergi Melayani urusan lingkungan Stop itu sayur lebek Kita beli Sekarang pergi melayani Ini contoh Ada tantangan Tapi juga direbut itu Sebagai peluang Untuk mendapatkan rahmat Bapak ibu Pelayanan-pelayanan Sebagai utusan itu Memang tidak ada gaji Tapi punya banyak rahmat Dulu sudah saya jelaskan Bedanya antara rahmat Dan gaji Gaji anda Awal bulan banyak Lama-lama kusut Tapi rahmat Tidak ada pernah kata kusut Rahmat Ketika anda tidak punya uang Anda masih bisa hidup Tetapi gaji Ketika anda habis gaji Dan tidak punya uang Untuk membeli Anda mati Kita hidup ini Untuk cari rahmat Gitu Ada yang Bila Oh pekerjaan saya tumpuk Romo Nanti saya tidak ikut Jalan salib Dan rekoleksi Lalu Ya Nanti kalau Mau mati Minta minyak suci Itu pekerjaannya Jadi Sekali saja Jalan salib Sekali saja Rekoleksi Satu tahun ini Kau setiap hari Bekerja Mau setumpuk Bagaimanapun Tinggal kau pilih Pilih itu pekerjaan Itu pilih rahmat Anda hari ini Tanggalkan pekerjaan itu Dan ikut jalan salib Nanti setelah ini Tuhan beri anda Banyak tenaga Daripada Tidak berkorban Untuk datang hari ini Hanya untuk mengejar pekerjaan Besok pun tidak akan selesai Dan akan membuat stres Pulang Tidak bisa tidurnya Kenapa gitu Karena tiba-tiba Tuhan ambil nyawa Kira-kira pekerjaan itu Bisa tahan gak Bilang Tuhan Jangan dulu ambil nyawanya Saya belum selesai Dia kerjakan Bisa begitu Jadi Bapak Ibu Hidup itu anugerah Tuhan Jangan jadi hamba pekerjaan Kerja itu tetap menjadi Hamba kita Apa namanya Kita tetap menjadi Tuhan atas pekerjaan Seringkali kita Menjadi hamba pekerjaan Karena dia tumpuk Kita mukut Kita lupa diri kita sendiri Lupa menghargai diri sendiri Apalagi Tuhan Hidup ini kita yang atur Pekerjaan pun kita yang atur Kalau hari ini dia belum selesai Simpan Masih ada hari esok Emang kita mau mati Kemarin saya nonton sedikit Cuplikan Pertemuan antara Komisi 3 DPR Dengan Mahfud MD Kan masih banyak hal yang harus dibicarakan Tapi waktu sudah larut malam Lalu mereka bilang Kita pending saja Apalagi ini bulan puasa Kasian juga Pak Mahfudnya lemah Lalu kemudian Bicara sampai jam 11 Lalu berhenti Nanti dilanjutkan Memang begitu Ngapain mukut sampai selesai Kemudian saya juga tadi Nonton berita dari Jerman Di Liga Jerman Seorang kapten dari salah satu klub Ini dia Muslim Waktu mereka main Dia harus jam buka Dia pergi dekat Tivasit Dan minta Apakah bisa diperhentikan Sebentar permainannya Dia mau buka Ya sudah Dia pikir Tivasit ini Tidak setuju Tapi kemudian Vasit stopkan permainan Memberikan kesempatan dia berbuka Lalu dia minum air Setelah itu lanjutkan permainan Bapak Ibu Hidup itu kita yang atur Jangan Kesibukan yang mengatur kita Ini penting Karena kalau kesibukan yang mengatur kita Kita yang ngos-ngosan Jadi jangan jadi hamba pekerjaan Kita yang punya pekerjaan Kita yang atur Jangan paksa supaya selesai hari ini Masih ada hari esok Daripada nanti Ujungnya Anda sakit Tidak istirahat Tidak makan Hanya untuk pekerjaan Setelah itu Drop dan masuk rumah sakit Saya teringat beberapa orang yang bercerita Ketika demi menaikkan pendapatan Dia mau bekerja Forsir dia bekerja Kurang lebih berapa bulan di bekerja Setelah itu dia masuk rumah sakit Dan pendapatan yang dia terima Lebih kurang dari biaya rumah sakit Yang dia keluarkan Mungkin waktu itu Biaya rumah sakit sampai 30 juta Dia bekerja selama beberapa bulan Itu hasilnya tidak sampai 10 juta Lalu dia bilang Romok kapok saya kerja Yang forsir-forsir kayak gini Lebih yang sente-sente Saya dalam hati pikir Ya Inilah hidup kita Dan rata-rata kita begitu Bapak Ibu Kejar-kejar pekerjaan Lupa kita punya diri sendiri Gereja Sinodal itu berjalan bersama dalam kasih Tuhan Itu cara hidup jemaat pertama itu Itu contohnya Hidup dalam kasih Karena perjalanan bersama itu perjalanan kasih Maka itu adalah perjalanan hati Bukan hanya hati-hati di jalan Tapi pakai hati untuk berjalan Nah ini yang jadi masalah Jadi perjalanan bersama itu Perjalanan Tuhan Itu adalah perjalanan kasih Karena itu pakai hati Gereja Sinodal adalah Perjalanan bersama pakai hati Hati yang tulus Jangan hati yang mengurutu Jangan hati yang terbebani Maka sekarang kita perlu check up hati kita Sebelum kita bicara gereja Sinodal Atau sebelum kita bergereja Sinodal Cara check up hati itu seperti begini Nah ini dia Mungkin bisa digambarkan begini Mari kita lihat hati kita Inilah gambaran hati yang gelap Yang kemarin saya singgung Ini hati Hati yang gelap itu akan gampang Dihuni dan dirajai iblis Bapak Ibu tahu Setan itu lebih suka gelap kan Sehingga kita itu malam-malam Takut setan Karena memang setan Banyak hidup di kegelapan Kalau siang dia kurang Nah kalau hati kita gelap Maka memang otomatis Setan akan gampang tinggal di hati Karena gelap hatinya Kalau sudah gelap Bebaslah Tujuh dosa pokok ini hidup Karena ini rajanya Ini dia yang atur Ini iblis Mulai dari burung merak Kesombongan Kambing keras kepala Ini babi Nafsu serakah Ini kura-kura Malas maunya tidur saja Ini singa Benci iri dan marah Ini ular Bohong dan tipu Ini ada satu lagi Apa ini ya Eh nanti baru cari Pokoknya ini simbol Tujuh dosa pokok Disimbolkan oleh tujuh binatang Dan kalau hati gelap Mereka akan tinggal di sini Cari makan di sini Nah ini penjelasannya Jika manusia tidak mau berubah Atau bertobat Keadaan hatinya akan semakin gelap Dan raja kegelapan Akan bertahta menjadi raja di hatinya Ini dia Iblis Tidak mengherankan Kalau dosa semakin merajalela Dan menghancurkan hidupnya Ada di Roma 3.10.11 Kitab suci ada di luar Tuhan ada di luar Bapak ibu coba perhatikan baik-baik Ini seorang pribadi Ini kepalanya Ini bahunya Tapi hatinya gelap Masalahnya kan hati ini sumber Dari kehidupan Nah sekarang baru saya jawab Judas itu Masuk surga itu neraka Tergantung hati Di sana saya mengatakan begini Sebenarnya Kan ini murid Yesus Apa Yesus tidak kasihan Judas Ya bisa juga ya Ini kan murid Rasul Yesus Masa Yesus tidak kasihan Judas Tapi saya bilang Bukan masalah Yesus Tidak kasihan Judas Karena hatinya Bukan Tuhan lagi yang huni Tapi iblis Sehingga Judas itu Dicobai iblis Dengan tawaran uang Dia memenangkan iblis dan uang Maka hatinya dirasuki iblis Maka ketika kemudian hatinya dirasuki iblis Dia sudah tersatanisasi Dan teriblisnisasi Dan kita tahu Setelah itu kan Dia pergi gantong diri Dan bunuh diri Memang dia Judas Tapi bukan Judas lagi yang hidup Tapi setan yang hidup Dalam diri Judas Maka Kalau sudah setan Surganya setan kan neraka Kan gitu Jadi surganya setan kan neraka Setan kan suka tinggal di neraka Karena itu gelap Itu surganya dia Dia senang Dan dia ingin banyak orang Masuk ke surganya dia Yang bagi kita Itu adalah neraka Sehingga Judas masuk surga Iya masuk surga di neraka Karena itu surganya iblis Kalau surga menurut Tuhan Maka surga itu adalah Terang Allah Kita kalau nyanyi Beri dia terang abadi itu kan Bahagia abadi Berikan dia Terang Itulah surga kita Terang berada bersama Allah Kemudian saya kasih contoh begini Teroris Percaya bahwa Membunuh orang itu Membuat mereka masuk surga Ya surganya mereka Neraka Untuk kita kan gitu Karena tidak ada orang Habis bunuh orang Masuk surga kan Tidak mungkin Tapi bagi mereka Kalau mereka membunuh orang Mereka masuk surga Jadi kembali ke konsep Konsep kita tentang surga itu Berada bersama Allah Konsep iblis Surga itu berada bersama Iblis di dalam kegelapan Nah Hati kita Mau jadi surga itu neraka Kalau kita anak Tuhan Maka surga hati Adalah hati yang terang Tapi kalau kita Anak iblis Maka surga hati Adalah kegelapan Dan ekspresi dari orang Yang hatinya surga kegelapan Akan Gampang tersinggung Suka mencari persoalan orang Suka mempermasalahkan orang Iri, benci, dendam Gitu Gitu Keras kepala ada Egois ada Maunya dia semua yang menang Gitu Jadi kita itu sekarang Lihat hati Check up hati Jangan sampai kita percaya diri hidup Tapi hati kita gelap Caranya Kita berjuang Untuk membangun hati Supaya ada cahaya Menjadi manusia baru Dalam kuasa roh kudus Galasia 522-25 Ini Ini hati yang terang Inilah surga hati Menurut Allah Ada cahaya Dan rasanya begini Bapak Ibu Kalau hati kita enjoy Mood Otomatis pikiran kita juga Apa namanya Cerah Ekspresi kita juga cerah Dan kalau hati lagi Mood Enak Enjoy Makanan tidak enak pun jadi enak Situasi tidak enak pun tetap enak Kan gitu Karena kita lagi bahagia Lagi enjoy Biar orang marah kita Kita tetap Tidak ini Karena kita lagi enjoy Lagi bahagia Dan tidak ada kebahagiaan Dalam kegelapan hati Kebahagiaan ada Karena Kalau kita Biarkan hati terang Dan siapa itu penerang hati Kitab suci Salib Merpati Ini Terang hati kita Dan kalau hati Terang otomatis Iblis dan antek-anteknya Kan dia takut gelap Dia keluar Dia menyingkir Ketika Iblis keluar dari hati kita Dengan antek-anteknya Apakah itu kita aman Tidak Bapak Ibu Karena Dia selalu ada Berada di sekitar kita Tapi tidak tinggal di hati Dan ingat Kata Yesus Kepada Iblis Kata Iblis Kepada Yesus Sudahlah Yesus Kali ini kau menang Tapi saya tunggu lagi Kapan saya bisa masuk Jadi kalau kita Lengah jaga hati Dia tinggal masuk saja Gitu Dan caranya Untuk hati kita Selalu terang Itulah tadi saya bilang Cobalah ikut Misha Dengar sabda Tuhan Masukkan roh kudus Di hati Masukkan Tuhan Yesus Di hati Supaya Hati kita selalu terang Kalau hati kita selalu terang Tidak mungkin Iblis mau rebut Dan masuk Karena dia selalu terang Sama dengan Tidak mungkin kita berani Masuk di gereja ini Kalau gelap Kan gitu Tapi karena terang Kita berani masuk Kalau rumah kita gelap Setan berani masuk Kalau hati kita gelap Setan berani masuk Boleh dia berada Di sekitar hidup kita Diri kita Yang penting Pastikan hati selalu terang Dia tidak akan masuk Karena Iblis dan antek-anteknya Takut dengan terang Nah ini Cek hati sekarang Dan ketika hati kita terang Ia akan berbuah Dalam Dalam Kasih Suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kemurahan Terah dan terang Dan inilah pasca Untuk kita Tuhan ingin Dia merebut hati kita kembali Biarkan dia bangkit di hati kita Untuk menerangi hati kita Maka Gereja sinodal itu Adalah pribadi atau umat yang berjalan bersama kristus yang bangkit pada pasca Sehingga bangkit dan bergerak bersama cocok dengan kebangkitan kristus dan cocok dengan tema yang diusung oleh panitia untuk perayaan pasca kita kali ini Ini dia, ini buku teks Misa mereka Kebangkitan kristus menjadi inspirasi dalam persekutuan partisipasi misi demi terwujudnya gereja sinodal Sekian dan terima kasih Kita lihat sedikit lagu ini sebelum kita siap untuk Misa Inilah marsinodenya Boleh berdiri Ikut bergoyang Bernyanyi sedikit di tempat saja ya Sekaligus sambil ada persiapan untuk kita Misa Bersambung Bersambung Dari Sumbawa Menutur Lombok Sampai di pulau Balinan Indah Bersambung 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 Bersambung